Halo viewers, ketemu lagi di channel tau gak? Nah, kali ini kita akan bahas mobil mewah guys, alias supercar. Tapi supercar kali ini sedikit berbeda ya guys. Bedanya apa bos? Bedanya supercar ini cuma ada satu kursi alias single seat. Ini mobil jahat egois banget ya. Hmm, bisa jadi. Nah, inilah 7 supercar yang hanya punya satu kursi guys. Sebelumnya subscribe dulu ya guys, channel bos gue. 1. Lamborghini Egoista Sesuai namanya, Lambo Egoista ini hadir dengan kursi tunggal yang membuatnya benar-benar egois. Seperti tak ingin mengajak orang lain menikmati sensasi naik mobil keren ini ya. Ini mobil cocok banget buat para jomblo keren guys, buruan dibeli. Lamborghini Egoista menggunakan jasa dari mesin V10 berkapasitas 5,2 liter yang mampu menghasilkan tenaga 600 HP. Desain sanar dan terkesan jahat yang dimiliki supercar ini diklaim terinspirasi oleh helikopter Apache. Kursi ditempatkan di tengah-tengah mobil, sementara seluruh kokpit terbuat dari aluminium dan serat karbon. Beginilah penampakan mobilnya gan. 2. BAC Mono Mobil ini memiliki kekuatan maksimum hingga 285 HP, berkat ditanamkannya dapur pacu berkapasitas 2,0 liter, 4 selinder besutan asli, Cosworth. Kemampuan ganasang mobil pun akhirnya terbukti dengan top speed yang mampu menembus 274 km per jam. Untuk harganya mobil ini sekitar 1,1 bilion guys on the road di Inggris. Waduh mahal banget ya bos. 3. FF Zero Mobil ini tanpa pintu. Naiknya dari atas ya guys. FF Zero merupakan produk andalan ciptaan Faraday Future di pabriknya yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Mobil sport ini berkursi tunggal alias single seater dan ramah lingkungan karena bermesin listrik. Memiliki daya pacu sebesar 1000 tenaga kuda yang menggunakan tenaga listrik alias mobil listrik guys. Selain itu, berbagai fitur canggih juga dibetamkan di dalam mobil ini. Mulai dari penggunaan karbon fiber hingga sistem suatu mudi penuh. Beginilah penampakan mobilnya gan. Marah sebagai penampakan mobil dari Pabrik 4. Tramontara Mobil Tramontara adalah mobil sport Spanyol yang terinspirasi dari penggabungan mobil balap Formula One dan jet tempur. Mobil ini menggunakan serat karbon dilengkapi dengan mesin bermesin ganda berkapasitas 5,5 liter. Bentuk desainnya yang keren dan sadis pokoknya istimewa deh mobil ini. 5. Veritas RS3 Mungkin banyak yang tak percaya, tapi inilah faktanya. Sebuah mobil roadster hybrid, veritas RS3 mampu melesat hingga 330 km per jam berkat sumber tambahan motor listrik berkapasitas 105 kW. Total tenaga yang menghasilkan veritas RS3 menjadi 600 dahayah, sudah wow sanyar bro. 6. Opalerak I Mobil pabrikan otomotif Jerman ini merupakan kendaraan listrik guys. Mobil listrik ini dapat menjelajah hingga 100 km. Kecepatan maksimalnya mencapai 120 km per jam. Desain Opalerak I ini menggunakan prinsip aerodinamis dengan konsep futuristik serta irit bahan bakar. 7. Volkswagen Nils Sebuah konsep mobil egois dari Volkswagen yang ditampilkan di Frankfurt Motor Show. Volkswagen Nils ini didesain dengan dimensi yang sangat kompak. Mobil ini juga hadir dengan bentuk layaknya mobil F1. Meskipun ukuran mobil ini kecil, tapi untuk masalah performa mobil ini jangan dipandang sebelah mata. Mobil listrik ini mampu menghasilkan tenaga 20 dk sampai 34 dk. Mobil ini sanggup mencapai kecepatan 100 km per jam. Dari keadaan diam hanya dalam waktu kurang dari 11 detik. Nah, itulah 7 konsep mobil egois guys. Yang mana favoritmu? Sekali lagi jangan lupa subscribe channel bos gue, dan tonton semua video di channel ini. Terima kasih.